Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang konsep riwayo Dan tema ini penting kita diskusikan Agar kita memahami bagaimana konsep riwayo dikembangkan Oleh ulama-ulama kita Dan kita juga menyadari bahwa Sebenarnya pemahaman tentang wahyu itu berkembang dari satu masa ke masa Di kalangan sarjana-sarjana muslim awal Dan itu kita terima secara tumun-tumun hingga sekarang Wahyu Al-Quran dipahami sebagai Artinya adalah bahwa Al-Quran adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara Jibril Di sini penekanannya di kalangan para ulama adalah Bahwa Nabi Muhammad bersifat pasif dalam menerima wahyu Dia sama sekali tidak punya peran Karena wahyu dalam pemahaman tradisional adalah sesuatu yang sangat eksternal Yang berada di luar jangkauan Nabi Muhammad Sehingga Nabi Muhammad dipersesikan sebagai Seorang yang menerima wahyu secara pasif Dan karena itu dalam pemahaman tradisional Al-Quran dianggap sebagai kalamullah Sebagai perkataan Allah Lafat per lafat Jadi bukan hanya maknanya Bahkan lafatnya berasal dari Allah Pemahaman seperti ini Belakangan mulai dipersoalkan Karena mengagam Nabi Muhammad sebagai penerima yang pasif Itu berhentangan dengan sebagian ayat Al-Quran Yang menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran Atau menurunkan wahyu Kedalam hati Nabi Muhammad Jika Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Maka pastilah Nabi Muhammad punya peran Dalam mengekspresikan kehendak ilahi Dan inilah sebenarnya Yang ditangkap oleh sarjana seperti Fazal Rahman Yang berargumen bahwa Al-Quran itu 100% kalam Allah Tetapi juga 100% kalam Muhammad Artinya Bahwa Al-Quran itu bersumber ilahi Itu tidak bisa dipungkiri Tapi bahwa Al-Quran juga menggunakan idiom-idiom Yang hidup di zamannya Yang digunakan secara luas oleh masyarakat Arab Adalah juga sesuatu yang tidak bisa dipungkiri Seperti kita tahu Al-Quran menggunakan banyak idiom dan istilah-istilah Yang sangat kontekstual di zamannya Misalnya Menggunakan istilah-istilah perdagangan Istilah-istilah Yang mengekspresikan Supaya orang bisa tertarik kepada Islam Gambaran tentang surga Misalnya yang disebut Tajrimintah Tihal Anhar Ada sungai yang mengalir Nah gambaran-gambaran seperti itu Tentu sangat kontekstual Dan menarik untuk masyarakat Arab saat itu Bagaimana jika Al-Quran diturunkan di Indonesia Ada tempat-tempat lain Pastilah Al-Quran menggunakan idiom-idiom Yang relevan dan kontekstual di zamannya Nah ini mendorong Sarjana seperti Rasul Rahman Untuk mengatakan bahwa Benar Sumber Al-Quran itu adalah ilahi Tetapi Al-Quran juga Menggunakan idiom-idiom kontekstual Karena Al-Quran itu Diekspresikan oleh Nabi Muhammad Ini yang mendorong Sarjana seperti Rahman Untuk mengatakan Bahwa Secara keseluruhan Al-Quran adalah Kalamullah Tapi pada saat yang sama Secara keseluruhan Al-Quran juga Kalam Muhammad Banyak sarjana-sarjana modern Yang juga mencoba untuk menawarkan Pendekatan berbeda Atau perspektif berbeda Terhadap Al-Quran Kita disebut seorang seperti Abdul Karim Sorus Seorang syia Yang sekarang tinggal di Eropa Yang juga mengajukan perspektif yang berbeda Dengan pandangan tradisional Bagi Sorus Adalah penting Untuk berbicara tentang Pengalaman kenagian Dan pengalaman kewahyuan Dalam memahami Apa itu wahyu Bagi Sorus Ketika Nabi Muhammad Berada dalam pengalaman kewahyuan Maka apapun yang dia bayangkan Adalah wahyu Dan ini bisa menjelaskan Kenapa Dalam beberapa ayat Al-Quran Itu kita melihat Ayat-ayat yang sebenarnya Sangat personal Ayat tentang Zaid Misalnya Seorang salah satu-satunya Sahabat yang disebutkan Dalam Al-Quran Itu sebenarnya Mereksikan persoalan Keluarga yang sangat Sangat pribadi Nah pertanyaannya Kenapa itu Ada dalam Al-Quran Bagi Sorus Pertanyaan itu Gampang dijawab Karena ketika Nabi Muhammad Berada dalam pengalaman kewahyuan Maka apapun Yang dia pikirkan Adalah wahyu Nah banyak sarjana-sarjana Bonneran Juga mengajukan Tesis yang berbeda Misalnya kita bisa sebut Mahmoud Toha Yang juga mencoba Untuk mendekonstruksi Pemahaman tradisional Dan mengajukan Persepi yang baru Yang Membolak-balikkan Argumen klasik Bahwa ada Ayat-ayat Mekah Dan ayat-ayat Ayat Medina Dan melihat Ayat-ayat Medina Telah menghapus Ayat-ayat Mekah Bagi Toha Yang terjadi Sungguhnya sebaliknya Justru ayat-ayat Mekah Yang bersifat universal Dan ayat-ayat Medina Adalah aplikasi Dari ayat-ayat universal Yang turun di Mekah Nah Pemikiran-pemikiran Progresis seperti ini Perlu didiskusikan Agar kita Bisa melihat bahwa Keserjanaan Islam Tentang konsepsi wahyu Itu lebih dinamis Dibanding yang kita duga Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh